Pemirsa diduga terjatuh dari atas rakit. Seorang pencari ikan di Waduk Cirata, Kabupaten Cianjur, dilaporkan tenggelam Rabu dini hari. Hingga Kamis siang, tim Sargabungan masih mencari korban yang belum diketahui identitasnya. Hingga Kamis siang, tim Sargabungan yang terdiri dari Basarnas, Pol Air, BPBD, dan Disup, masih mencari pencari ikan yang diduga tenggelam di Waduk Cirata, Kabupaten Cianjur. Diduga terpleset dari atas rakit saat mencari ikan, korban yang belum diketahui identitasnya tenggelam Rabu dini hari. Menurut informasi warga sekitar, sebelumnya korban tengah mencari ikan di Gendangan Cirata, tepatnya di kampung Lewi Orok, Jangari, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Warga pun sempat mendengar teriakan minta tolong. Memastikannya, warga menyalakan lampu mobil untuk penerangan. Sempat terlihat timbul tenggelam, warga berusaha menolong korban. Namun tidak lama kemudian, korban menghilang dan diduga tenggelam ke dasar genangan Cirata. Waduk Jangari, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, sampai saat ini memang kita berupaya, karena masih belum diketemukan, dan juga kami masih mencari informasi tentang identitas kurban yang tenggelam. Bahwa kurban ini adalah seorang pencari ikan dengan menggunakan jala, yang kejadiannya memang di tengah malam, yaitu gini hari kukul 02.00 pada hari Selasa malam Rabu. Pencarian korban terus dilakukan tim sar gabungan di area genangan Cirata. Sementara itu dari atas rakit, petugas menemukan tas berisikan pakaian dan uang yang diduga kuat milik korban. Petugas mengimbau agar masyarakat dapat melaporkan jika merasa anggota keluarganya hilang.